Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Baiklah, dengar desas-desus bahawa UMNO akan merombak parti Banyak kepimpinan UMNO akan kehilangan jawatan selepas ini Baik, kita akan bahas tentang perkara ini dan kenapa ia berlaku Selepas prestasi buruk UMNO dalam PRN baru-baru ini Ramai, ramai yang mendesak bahwa Ahmad Zaid Hamidi harus disingkirkan Harus meletakkan jawatan serta merta Disebabkan prestasi yang tidak memberangsangkan Dan strategi yang tidak berkesan Ramai yang mendesak Ahmad Zaid Hamidi untuk meletakkan jawatan Untuk ganti pemimpin lain Mereka persalahkan Ahmad Zaid Hamidi kerana UMNO kalah teruk Dan Zaid Hamidi harus bertanggung jawab atas kekalahan ini Namun, desas-desus dan kontroversi yang hangat diperkatakan Bahawa UMNO akan rombak semula parti bukanlah bermula daripada ini Ia bermula daripada Tengku Razalek Hamzah Ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Kuli Baiklah, apa Kuli buat? Kuli berkata, seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggung jawab Terhadap prestasi buruk pada PRN baru-baru ini Bukan salahkan Ahmad Zaid Hamidi Ahmad Zaid Hamidi tidak harus dipersalahkan seorang diri Yang bertanggung jawab adalah Semua kepimpinan parti UMNO Kata Kuli, kamu tak boleh salahkan seseorang Saya tak bela Zaid Hamidi ataupun sesiapa Cuma kita hanya cakap tentang menang dan kalah Dan kepimpinan secara keseluruhan perlu bertanggung jawab atas kekalahan ini Itu yang ditegaskan oleh Kuli Kuli juga berkata, kemungkinan besar sekiranya UMNO tidak berhati-hati Yang mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu pada masa akan datang Jadi, pada persepsi Kuli, pada pandangan Kuli Dia meletakkan semua kesalahan itu kepada kepimpinan parti Semua orang UMNO Dia kata, jika kamu ingin singkirkan Ahmad Zaid Hamidi Seluruh kepimpinan perlu disingkirkan Dan kita mesti rombak parti Nah, dari sinilah berlakunya desas-desus rombakan parti UMNO Hanya kerana Kuli tak ingin Zaid Hamidi disingkirkan So, ramai yang tertanya-tanya Kenapa Kuli sepertinya membela Ahmad Zaid Hamidi Tapi, beliau berkata, dia tidak menyokong ataupun membela sesiapapun Semua ini terjawab apabila Kuli sendiri yang berkata Bahawa dia tidak melihat ataupun tidak nampak Sesiapa calon yang sesuai untuk menggantikan Ahmad Zaid Hamidi Tiada calon yang layak untuk menggantikan Ahmad Zaid Hamidi Itulah yang Kuli katakan Itulah sebab kenapa Kuli tak ingin Ahmad Zaid Hamidi untuk disingkirkan Jika Ahmad Zaid Hamidi disingkirkan Semua pucuk kepimpinan UMNO juga harus disingkirkan Nah, kini UMNO sedang berhadapan dengan perang dalam parti Perkara ini menjadi lebih rumit Apabila Kuli sendiri berkata Jika ada calon yang sesuai untuk menggantikan Ahmad Zaid Hamidi Calon tersebut boleh dan perlu dibuat oleh yang lebih ramai ahli UMNO Bagaimanapun, Kuli juga berkata Beberapa perkara perlu dipertimbangkan Termasuk pemimpin berkenaan mesti tahu Apa itu Melayu dan memahami perlembagaan persekutuan Jika terkenal, bijak berkata-kata Tapi tak tahu apa Melayu dan tak memahami perlembagaan persekutuan Tak ada guna Seorang pemimpin itu tak ada guna jika Tak tahu apa itu Melayu dan tak memahami perlembagaan persekutuan Itu yang Kuli katakan Sebab kenapa? Kuli percaya Bahawa sokongan orang Melayu merupakan kunci utama Bagi kerajaan yang stabil Katanya, kamu boleh mendapat undi yang bercampur-campur Yang diperoleh PAS Ataupun Perikatan Nasional hari ini Tetapi itu tidak mencukupi untuk memartabatkan negara bersama-sama Selama ini dari 1955 kita stabil dalam tanda kurungan Kerana orang Melayu Katanya, seperti di petik Desta Itu yang Kuli katakan Beliau juga berkata Ramai orang risau mengenai Anwar Ibrahim Bolehkah Anwar Ibrahim dapat sokongan semua pengundi Melayu ini? Jika orang Melayu tak bersama Anwar Ibrahim Anwar Ibrahim tidak memiliki kerajaan yang stabil Dia boleh dapat majoriti 2 per 3 atau apa saja di parimen Tetapi adakah Anwar Ibrahim mendapat sokongan besar orang Melayu di belakangnya? Itu yang dipersoalkan oleh Kuli Jadi, kesimpulannya itulah sebab kenapa Kuli mahu mempertahankan Ahmad Zaid Hamidi sebagai Presiden Parti Jadi, kesimpulannya itulah sebab kenapa Kuli ingin mempertahankan Ahmad Zaid Hamidi Untuk kekal sebagai Presiden Parti Dan membuat ugutan bahawa Jika UMNO ingin menyingkirkan Ahmad Zaid Hamidi Semua kepimpinan UMNO harus dirombak semula Itulah sebabnya Kerana Kuli lihat bahawa Tiada calon yang sesuai untuk gantikan Ahmad Zaid Hamidi Kerana Ahmad Zaid Hamidi tahu apa itu Melayu dan memahami penembakan Persekutuan Hal ini akan membolehkan untuk mendapat undi lebih besar dari kalangan orang-orang Melayu Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!